Mantan oleh Kota Makassar, Sulawesi Selatan, akhirnya memenuhi panggilan pemeriksaan dan langsung ditahan penyidik KPK. Ya, sebelumnya tersangka dugaan korupsi PDAM itu berulang kali tidak datang dengan berbagai alasan. Ilham Arief Sirajudin tercatat beberapa kali tidak menghadiri panggilan pemeriksaan KPK karena sedang mengajukan pra-peradilan dan menjalani pemeriksaan kesehatan di Singapura. Dalam pra-peradilan pertama yang diajukan, pengadilan menerima gugatan Ilham. Tetapi KPK melakukan perlawanan dengan mengeluarkan surat perintah penyidikan baru untuk perkara yang sama. Usai diperiksa, Ilham langsung ditahan di rumah tahanan Guntur untuk 20 hari pertama. Apapun yang menjadi keputusan, saya harus hargai dan ini saya akan ikuti prosedurnya seperti apa nanti. Walaupun sebenarnya saya sudah melalui tahapan-tahapan untuk pengakuan terhadap keapsaan saya sebagai tersangka melalui pra-peradilan dan kemudian ada spring kedua. Ya, mudah-mudahan doa teman-teman wartawanlah di pengadilan akan buktiannya nanti terhadap kasus yang dituduhkan saya korupsi pada kerjasama rehabilitasi PDAM. Ya, mudah-mudahan doa teman-teman.